...yang terparkir di samping toko di kecamatan Kebon Candi, Pasuruan, Jawa Timur. Rizky langsung melompat dan menyergap pelaku saat hendak membawa kabur motor korban. Teriakan Rizky saat berusaha menangkap pelaku pun mengundang perhatian warga. Pelaku yang tak berkutik akhirnya jadi bulan-bulanan masa. Tiba-tiba yang satu anak itu turun dari motor. Karena ada dua anak, yang satu turun dari motor langsung itu, langsung ke motor itu, langsung ambil motor, langsung nyaklak, langsung itu. Untung itu teman saya dari Dalong itu langsung. Pemilik memang lupa kunci kendaraannya ada di sepedanya, tidak kurang dari satu menit. Sepeda ternyata sudah ada yang mengambil. Kurang lebih jaras, sekitar dua meter, kemudian dikejar oleh pemiliknya dan dilakukan oleh pemiliknya dimasak, karena pemiliknya bergerak-gerak. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek ke Boncandi guna proses penyidikan. Selain pelaku, petugas juga mengamankan motor korban yang nyaris dibawa kabur. Sementara polisi masih mengejar satu pelaku lainnya yang kabur saat kejadian. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuan Syah untuk CSI RTV. Seorang ibu di Labuan Batu, Sumatera Utara, tega menghabisi nyawa anak bayinya yang masih berusia 18 hari. Sementara di Majalengka, Jawa Barat, polisi yang berhasil membongkar peredaran uang palsu bentuk pecahan mata uang dolar senilai 2,5 miliar rupiah. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Sabudra. Kepolisian berhasil membongkar peredaran uang palsu bentuk pecahan mata uang rupiah dan dolar senilai 2,5 miliar rupiah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terbongkarnya kasus peredaran uang palsu ini bermula saat salah satu pelaku berinisial WM membayar utangnya kepada korban sebesar 4 juta rupiah. WM mencampurkan uang asli dan palsu dengan total utang yang dibayarkannya. Namun, karena menyadari ada perbedaan fisik dari uang yang diterimanya, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pores Majalengka. Petugas bergerak cepat mendatangi pelaku dan menggeledah rumah WM. Dari penggeledahan itu, polisi mendapati beberapa bungkus uang palsu dengan pecahan 100 dan 10 ribu rupiah serta pecahan dolar Amerika Serikat. Awalnya dari lemah sugi, kemudian kita kembangkan ke Bandung. Dari tersangka ASDS ini menjelaskan lagi, ke Sumedang di rumahnya ada mesin pencetak. 2024 ini mungkin agak sedikit meningkat, Pak. Maka itu kami meminta masyarakat yang membuat waspada. Dalam pengembangan kasus, petugas berhasil menangkap tiga pelaku lainnya berinisial AS, DS, dan MN yang berperan sebagai pembuat uang palsu. Selain keempat pelaku, polisi juga mengamankan mesin cetak uang palsu, uang tunai lebih dari 37 juta rupiah, serta uang palsu pecahan 150 dolar atau senilai 2,5 miliar rupiah. Seorang ibu di Labuan Batu, Sumatera Utara tega menghabisi nyawa anak bayinya yang masih berusia 18 hari. Diduga pelaku tak menginginkan bayi laki-laki dan cemburu terhadap korban. Warga Dusun Tiga, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Nas 9-10, Labuan Batu, Sumatera Utara, digegerkan dengan jasad bayi laki-laki berusia 18 hari berinisial MA. Jasad MA pertama kali diketahui tetangga rumah dengan kondisi bersimba darah. Korban tewas dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, Yewe, sesaat setelah dimandikan. Sementara ayah korban saat itu tengah bekerja di perkebunan. Perempuan 33 tahun itu kemudian diamankan ke Mapol Res Labuan Batu. Warga juga mengamankan barang bukti berupa kapak dan golok yang ditemukan di sekitar jasad korban. Pada korban ditemukan luka yang cukup serius akibat sabetan benda tajam yang mengakibatkan luka mengangah di bagian leher. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum daerah Labuan Batu untuk dilakukan pisum dan otopsi. Dari hasil penyeledikan sementara, pelaku diduga tidak menginginkan bayi laki-laki. Pelaku juga cemburu, suaminya akan lebih menyayangi korban dibandingkan dirinya. Namun polisi hingga kini masih terus mendalami kasus ini dan berupaya memastikan motif dari pembunuhan tersebut. Seekor burung kicau seharga ratusan ribu rupiah dicuri dua remaja di permukiman padat penduduk Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pelaku saat tengah mondar mandir di depan rumah korban terekam kamera CCTV. Dua remaja ini terlihat mondar mandir di depan sebuah rumah di sebuah gang padat penduduk di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Ternyata keduanya mengincar sangkar burung kicau milik salah seorang warga. Salah satu remaja kemudian dengan cepat mengambil sangkar burung incarannya setelah memastikan situasi sekitar sepi. Berjarak beberapa meter dari rumah korban, pelaku kemudian hanya membawa kabur burung dan meninggalkan sangkarnya di dalam gang. Korban berharap dengan viralnya video penjuran ini pelaku dapat segera ditangkap karena dicurigai merupakan orang yang sama dengan pelaku penjuran helm dan sepeda motor yang kerap terjadi di permukimannya. Dari Jakarta, Reza Hiripamungkas untuk CSI RTV. Misteri kematian Siti Oktaviani di kota Bandung akhirnya terpecahkan. Benarkah pelaku risau karena korban kerap main serong? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, sopir angkot cemburu buta istri tewas di Aniaya. Kematian yang mengejutkan dari Siti Oktaviani menimbulkan tanya, atas dasar apa hingga korban harus mati dengan cara yang tragis. Ya, Siti Oktaviani meninggal dunia dengan tujuh luka tusuk di bagian dada. Wajah dan kepalanya pun lebam terkena hantaman benda tumpul. Tak sulit untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan Siti Oktaviani. Tak lain adalah suaminya sendiri yang sehari-hari berprofesi sebagai seorang sopir angkot di kota Bandung. Selama ini, suami korban memang dikenal sangat kasar dan temperamental. Pernikahan selama satu tahun terakhir selalu diisi dengan percekcokan tiada henti. Termasuk pada beberapa jam sebelum Siti ditemukan sudah tak bernyawa. Namun sayangnya, pelaku kabur setelah peristiwa naas itu terjadi. Hingga akhirnya, perburuan selama lima hari membuahkan hasil. Di tengah hamparan pasir putih dan birunya laut pantai, polisi berhasil meringkusnya di Cibangkong, Garut Selatan, Jawa Barat. Pelaku yang kala itu tengah bersantai, dikejutkan akan kedatangan belasan personil polisi yang terdiri dari tim reskrim Polrestabes Bandung dan Polsek Buah Batu. Selama lima hari terakhir, pelaku Jumawa, pria berusia 30 tahun ini percaya diri takkan tertangkap karena kerap berpindah tempat. Aksi pelaku menghabisi Siti Oktaviani yang tak lain adalah istrinya sungguh di luar akal sehat manusia. Lantas apa yang melatar belakangi perbuatannya itu? Mimpi apa Siti Oktaviani saat menikahi pria ini? Pernikahan yang seharusnya berlangsung bahagia kini berakhir duka. Daini Jarjas, tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pria berusia 30 tahun ini berkali-kali menghunuskan pisau ke bagian dada korban hingga akhirnya korban meninggal dunia. Yaitu melakukan kekerasan dengan pengukulan berkali-kali ke bagian wajan korban, hidung, bibir, dan rahang. Kemudian melakukan penusukan dengan senjata pajak ke bagian sebelah kiri dan pinggang sebelah, sorry, pinggang bagian sebelah kiri dan hukum bagian kiri korban. Sebanyak 7 kali tusukan. Gila, apa yang dilakukan Daini kepada istrinya sungguh mengerikan. Setan apa yang merasuki jiwa pelaku hingga tega berbuat sedemikian kejamnya kepada istrinya sendiri. Motifnya diduga cemurung karena pelaku mencurigai korban ada dugaan selingkuh. Tetapi sekali lagi ini masih keterangan daripada tersangka. Masih kita dalami lagi dari keterangan saksasi lainnya. Ini motif sementara yang kita dapat dari sepulangan tersangka. Rasa cemburu seringkali menjadi alasan yang bisa memicu pertengkaran. Bahkan tak jarang nyawa ikut melayang. Siti Oktaviani hanya satu dari sekian banyak korban yang meninggal dunia akibat rasa cemburu yang berlebihan. Tujuannya bukan menghilangkan nyawa. Ada kalanya ya seperti itu ya. Sebetulnya yang dilakukan adalah menghilangkan obyek gitu loh. Jadi melakukan, melampiaskan kemarahnya kepada seseorang. Terus ternyata dia menjadi sakit gitu ya. Bahkan di beberapa kasus sebetulnya proses pembunuhannya bukan dengan tujuan untuk membunuh. Tetapi menyerang tapi sampai terbunuh gitu kelewatan. Sebetulnya sebab utamanya adalah pengendalian diri. Dimana di Indonesia orang-orang sekarang yang sekarang lagi terjadi banyak kejahatan itu sebetulnya pengendalian dirinya yang kurang. Bahkan orang yang terpelajar, mungkin pemuka agama bisa melakukan kejahatan. Ya unsur yang utama adalah pengendalian diri kurang. Jadi pengendalian diri itu tidak berbanding lurus dengan keilmuan, keagamaan, atau hal-hal yang kita anggap sebagai peredam kemarahan gitu. Berlaku jujur dan menjaga niat agar tak kianat, jadi kunci utama agar pernikahan bisa langgeng dan minim masalah. Lebih dari itu, pintar-pintar menjaga emosi terutama rasa cemburu juga bisa menjadi solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan agar tak ikut menjadi korban. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Putu agar kita selamat dan terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, hari ini kita akan lihat ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam. Mari kita saksikan bersama videonya sahabat. Oke sahabat, ini apa yang terjadi ya di video lalu lintas yang ini bahwa... Oh, ada pengendara motor yang tiba-tiba menerobos ya, mau masuk ke jalan raya. Sedangkan ada pengemudi mobil yang sedang melajari. Lalu lintas, padahal pengambil mobilnya juga melajari juga dengan kecepatan yang normal ya. Kemudian pengendara motor ini masuk langsung nyelonong aja gitu ya. Ya sahabat, untuk memasuki jalan raya dari gang ataupun perumahan memang membutuhkan kehati-hatian ekstra untuk menghindari kecelakaan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Nah, untuk kamu yang mau masuk ke jalan raya setelah keluar dari gang ataupun dari perumahan, pastikan kamu hentikan dulu kendaraan di ujung gang atau persimpangan. Hal ini penting untuk kamu melihat dulu situasi arus lalu lintas dari depan, kiri ataupun kanan jalan. Selain itu sahabat, pastikan kamu memeriksa blind spot dengan menggunakan kaca spion dengan menoleh ke samping. Ya sahabat, selanjutnya gunakan lampu sen untuk memastikan pengendara lain tahu kamu mau ke arah yang mana. Selanjutnya sahabat, kita lihat juga bahwa pengendara motor ini nih, mbak-mbak ini tidak menggunakan helm saat berkendara. Nanti saat ditegur bilangnya cuma deket kok bu, padahal ya sahabat jauh deket ya sama aja harus tetap menggunakan helm. Karena kita tidak pernah tahu kapan bahaya akan datang. Jadi sahabat, berkendara itu tidak hanya bisa mengendarai motor ataupun mobil. Saat berkendara kamu juga harus memiliki skill yang baik dan tahu akan etika di jalan raya. Supaya perjalanan kamu aman dan juga selamat. Tak terima ditegur, seorang perempuan tega membacok ibu kandungnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, korban terluka di sekujur tubuhnya. Warga di Jalan Tinumbu, Lorong 148, Kota Makassar, Sulawesi Selatan panik. Saat seorang perempuan berinisial SA usia 39 tahun tega membacok ibu kandungnya sendiri, SS usia 64 tahun. Pelaku menganiaya korban menggunakan parang di teras rumahnya. Sejumlah tetangga pun berusaha menenangkan pelaku ketika korban sudah tidak berdaya. Setelah pelaku tenang, warga kemudian masuk ke dalam rumah dan membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku langsung ditanggap polisi dan dibawa ke Polrestabes Makassar. Sebelum pemacokan terjadi, korban sempat meminta pelaku untuk membersihkan rumah. Namun pelaku diduga tersinggung hingga marah dan menganiaya korban. Menurut informasi warga bahwa anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan sudah sejak lama. Dan masih tinggal bersama dengan kedua orang tua. Hingga kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku masih diperiksa aparat MAPOL-Restabes Makassar. Sahabat kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudera, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.